Pemirsa kini warga kota Bandung bisa membayar pajak bumi dan bangunan dengan menggunakan sampah. Inovasi baru tersebutlah dimulai di kecamatan Mandala Jati. Wali kota Bandung, Oden Muhammad Daniel berharap inovasi tersebut diikuti wilayah lainnya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Beginilah cara warga Mandala Jati menukarkan sampah menjadi tabungan yang bisa digunakan untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Seperti yang dilakukan seorang tukang ojek bernama Iwan ini. Dirinya sudah setahun menjadi anggota Bank Sampah dan setiap seminggu sekali menyetorkan sampah berupa botol hingga dus dari pangkalan ojek. Uang yang didapat sudah mencapai 500 ribuan dan dimasukkan ke dalam tabungan Bank Sampah untuk membantu keperluan para tukang ojek lainnya. Dirinya pun akan mengumpulkan sampah secara pribadi di rumah agar bisa membayar PBB melalui Bank Sampah. Wali kota Bandung, Oden Muhammad Daniel mengatakan inovasi ini merupakan kerjasama antara BPPD dengan kewilayahan khususnya kecamatan Mandala Jati dan BJB. Kolaborasi dan inovasi ini merupakan bagian dalam membangun kemandirian warga kota Bandung. Oden berharap hal ini diikuti kecamatan lainnya karena melalui program seperti ini, perekonomian masyarakat menjadi lebih baik. Inovasi ini, kolaborasi ini mudah-mudahan merupakan bagian dari upaya-upaya kita menghadirkan program membangun Bandung dengan kemandirian. Kenapa? Dari sampah, keolah, kemudian menjadi penilai ekonomi. Nah, ekonomi ini, ekonomi inilah masyarakat bisa membayar PBB-nya dengan nilai sampah tadi. Saya kira, ini luar biasa sekali. Nah, saya mudah-mudahan kalau hari ini di Mandala Jati, kecamatan Mandala Jati Sudar Kasarang ini, mudah-mudahan nanti ini akan diikuti juga oleh seluruh kewilayahan di kota Bandung. Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau BPPD Kota Bandung, Arief Prasetya, mengatakan, tahun ini target pendapatan asli daerah dari pajak bumi dan bangunan mencapai 500 miliar rupiah. Saat ini baru mencapai setidaknya 35 persen. Dirinya berharap dengan inovasi bank sampah ini, kendala masyarakat dalam membayar PBB bisa teratasi. Karena banyak masyarakat yang saya sampaikan adalah merasa serat kalau disampingkan. Tapi ada juga yang masyarakat yang ini kuat. Karena dia ada di luar kota atau akunasinya, kalau dengan menggunakan PBB ini, secara tidak akan langsung dibayar. Kalau kurang, nanti kan dari Bank Jabat atau BJB akan mengingatkan bahwa salur tidak. Sehingga langsung dibayar. Hingga saat ini sudah banyak bank sampah yang dibangun di kewilayahan di kota Bandung. Selain kolaborasi dengan BPPD, ada pula bank sampah yang berkolaborasi dengan PLN ataupun Pegadaian. Tapi kolaborasi di BPPD baru dihadirkan di Kecamatan Mandalajati. Setidaknya 400 warga Kecamatan Mandalajati sudah memanfaatkan program tersebut.